Sama dia Aku gak bisa bayangin sih, Daf Kalau aku ada di posisinya anda Tapi gimana lagi, Jeff? Bukan ada cinta itu gak bisa dipaksain Mereka pacaran sudah lama Jadi yang penting sekarang ini, nanti Adalah kita tunggu dan harapkan riski semua Semua dari awal Langkah pertama Mama minta maaf kepada Indri Itu dulu Papa sekarang sudah berani nganjem saya ya Bukan nganjem, ini ultimaten Assalamualaikum sahabat Gogo Joba Kembali lagi kita bertemu dalam sinetron Tajwi Cinta Mendengar kabar dari Alina tentang ulah mama Nadia Akhirnya Pak Rahmat langsung pulang ya dari Australia Sesampainya di rumah, rupanya Pak Rahmat mendapati Sudah banyak wartawan di rumahnya Dan tentu saja Pak Rahmat sangat marah sekali dengan mama Nadia Sementara papa Rizky masih sakit di rumah sakit Kita menyaksikan bagaimana mama Nadia akan datang kepada mama Indri Untuk meminta maaf Mama Nadia hendak merendahkan diri di hadapan mama Indri Dan hendak merencanakan kembali pernikahan antara Alina dan Dafri Wah sungguh bikin Dafri kecewa ini ya Karena pada kisah sebelumnya mama Nadia akan membatalkan pernikahan Ternyata setelah papa Rahmat pulang Pernikahannya pun gak jadi dibatalin ya sama mama Nadia Kemudian kita diperlihatkan Dafri yang sedang melamun Kemudian tiba-tiba Oki datang menghancurkan lamunan Dafri Oki mengatakan pada Dafri Syifa adalah calon ibu dari anak-anakku kelak Wah betapa cemburunya Dafri mendengar kata-kata dari Oki Apalagi Oki adalah pria yang sangat tampan Tentunya Dafri sangat cemburu Kedatangan Oki pada siang itu hendak menyampaikan Tentang apa yang Alina rasakan kepada Dafri Alina menyampaikan permintaan maaf untuk mamanya kepada Dafri dan keluarganya Nah di tengah obrolan itu ya kita melihat bahwa Oki masih jelalatan mencari dimana Syifa Jadi si Dafri sengaja mengajak Oki duduk di tempat yang agak jauh ya Supaya Oki tidak begitu dekat dengan Syifa Nah masih di tempat rumah sakit ya Dimana kita melihat mama Indri, Syifa, dan Dafri Nah pada siang itu Dafri hendak menuju ke ATM Dan tak disangka Syifa bertemu dengan Ilham Calon suaminya Lalu Syifa pun akhirnya mengingat masa lalunya yang pahit bersama Ilham Dimana di hari pernikahannya Ilham meninggalkannya Melihat Ilham yang datang ke rumah sakit bersama dengan wanita hamil Syifa pun kini mulai mengerti kenapa Ilham meninggalkannya Syifa memandang Ilham dengan perasaan benci Sementara Ilham memandang Syifa dengan perasaan bersalah Kemudian datanglah Dafri menemani dan mendampingi Syifa Seolah-olah Dafri ingin mengatakan Bahwa sekarang ada aku di samping Syifa Dan akulah yang akan menjaga Syifa Sebenarnya ya guys Syifa itu sedih bukan karena Ilham pergi meninggalkannya Atau bukan karena Syifa masih mencintai Ilham Tetapi lebih cenderung kepada apa yang pernah dialaminya sebelumnya Dan apa akibat-akibat yang terjadi karena pembatalan nikah pada waktu itu Kemudian dengan langkah pelan Dafri pun menghampiri Syifa Dan menjadi penenang untuk Syifa Syifa pun menceritakan tentang keluh kesahnya kepada Dafri Dan Dafri pun mengatakan kepadanya Bahwa sekarang ada aku yang akan selalu bersamamu Aku suamimu Sementara itu mama Indri kembali teringat dengan Alina Mama Indri sangat tahu ya bahwa Alina sebenarnya adalah sosok wanita yang baik Namun memang jodoh tidak bisa dipaksakan ya Karena jodoh sudah diatur oleh Allah SWT Ketika mama Nadia sedang menelpon antek-anteknya Rupanya pembantu mama Nadia mendengarnya Dan kemudian pembantu mama Nadia pun menelpon mama Indri Untuk mengabarkan hal tersebut tentang wartawan-wartawan yang akan datang ke rumahnya Dan juga mengabarkan bahwa Alina sudah tidak ada lagi di rumah atau kabur Mendengar Alina kabur dari rumah mama Indri sangatlah sedih Karena bagaimanapun Alina baginya adalah seperti anaknya sendiri Sementara itu mama Indri dan antek-anteknya Sudah merencanakan rencana busuk dan sudah memanggil wartawan ke rumahnya Mama Nadia sengaja memanggil para wartawan Untuk mengumumkan pembatalan pernikahan antara Dhafri dan Alina Yang dikarenakan oleh pihak ketiga yakni Shiva Nah disini ada pembantu mama Nadia ya Dia memoto ya memoto wartawan-wartawan yang sudah banyak di rumah mama Nadia Kemudian dia pun mengirimkannya kepada mama Indri Dan mengabarkan mengenai hal tersebut Namun seperti kita sudah tahu ya Bahwa akhirnya Pak Rahmat pulang Dan akhirnya pembatalan pernikahan itu pun tidak jadi Dan akhirnya rencana pernikahan antara Dhafri dan Alina akan tetap berjalan Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi keluarga Alina Tetapi hal ini sangat tidak disukai oleh Dhafri Tapi mau bagaimana lagi ya Ternyata tidak jadi dibatalin Ya akhirnya Dhafri pun harus kembali memikirkan Bagaimana cara supaya pernikahan ini tidak jadi Disini terlihat ya ketika Pak Dhafri pulang ke rumah Dan dia melihat banyak wartawan betapa marahnya dia kepada istrinya Bahkan dia pun merobek-robek kertas Ataupun gambar yang hendak disyokan kepada para wartawan Dia mengancam kepada para wartawan Jika sampai mempublikasikan berita ini Maka Pak Rahmat tidak segan untuk menuntutnya Jadi disini Pak Rahmat itu membatalkan pengumuman Pembatalan pernikahan antara Dhafri dan Alina ya Karena dipikir Pak Rahmat Antara Dhafri dengan Alina itu Mereka adalah sosok yang saling mencintai Pak Dhafri tidak tahu bahwa sebenarnya Dhafri sudah mencintai perempuan lain Mama Indri pun sepertinya sudah membuka hatinya Untuk meminta maaf kepada Mama Indri Dan Mama Nadia pun akan meminta kepada Mama Indri Supaya pernikahan Dhafri dan Alina tetap dilaksanakan Tentunya Mama Indri pun jadi bingung juga ya Dan apalagi si Dhafri yang tadinya Dia sudah tenang, sudah senang bahwa nikahnya dibatalin Ternyata malah jadi dilanjutkan Dan tentunya ini pun menjadi masalah lagi ya Buat Dhafri Tetapi tak henti-hentinya ya Dhafri menenangkan Shiva Bahwa pernikahan antara Dhafri dan Alina Tetap tidak akan pernah terjadi Tetapi disini perasaan Shiva sendiri Sangat tidak enak ya pada Alina Bahkan Shiva pun mengatakan Bahwa seharusnya yang bersama Dhafri adalah Alina Bukan Shiva Namun Dhafri mengatakan Bahwa semuanya itu sudah Allah yang atur Dan memang Dhafri sudah berjodoh dengan Shiva Kemudian Dhafri pun bercerita pada Shiva Bahwa Alina adalah sahabatnya sedari kecil Dia telah bersama Alina sejak mereka masih kanak-kanak Ya memang mereka pernah saling mencintai Tetapi sekarang perasaan Dhafri hanya untuk Shiva Karena hanyalah ada Shiva di dalam hatinya Terima kasih telah menonton!